Aktivitas transportasi darat antar provinsi kembali diperbolehkan beroperasi, namun penumpang yang memiliki kriteria khusus yang hanya diperbolehkan untuk bepergian. Sejak dikeluarkannya surat edaran izin operasional bus antar provinsi, oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, aktivitas transportasi darat lintas provinsi kembali diperlakukan. Sejumlah transportasi umum kembali beroperasi dan dapat mengangkut penumpang. Namun dengan diberikan izin beroperasi, para penumpang yang akan melakukan perjalanan harus memiliki beberapa kriteria khusus agar dapat melakukan bepergian, seperti pelayanan percepatan penanganan COVID-19, pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, pelayanan fungsi ekonomi penting, perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat, atau perjalanan orang yang anggota keluarganya mengalami sakit atau meninggal dunia dengan menunjukkan surat kematian. Repatriasi pekerja migran Indonesia atau PMI warga Indonesia dan pelajar yang berada di luar negeri yang diharuskan pulang dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, meski telah kembali beroperasi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Faryal Adiputra, tetap melarang masyarakat yang masih naikkan bepergian antar provinsi dengan alasan mudik. Apabila ditemukan, tim gugus tugas akan langsung memerintahkan pengendara tersebut untuk putar balik. Sejak dikeluarkannya PM25 tahun 2020, karena kendaraan-kendaraan bus antar kota, antar provinsi dapat beroperasi lagi. Namun, kita di daerah patut pengawasan yang ketat. Protokol yang kesehatan tetap harus kita jalankan, sebagaimana mestinya. Ini untuk dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Mulai kapan bisa beroperasi mereka? Sejak surat itu ditangani-tangani sudah mulai beroperasi.